Kami lanjutkan Breaking News Kompas TV, Federasi Saipak Bola Internasional atau FIFA Saudara resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 Saudara. Pernyataan dicopotnya Indonesia dari tuan rumah piala dunia U20 ini ditampilkan FIFA di laman resminya Saudara. Keputusan itu diambil setelah Presiden FIFA Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA akan segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah piala dunia U20. FIFA juga menyatakan Saudara, PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini. Dan kami tampilkan ini adalah tampilan dari laman resmi FIFA yang menyatakan bahwa Indonesia batal jadi tuan rumah piala dunia U20. Ini menjadi keputusan dari FIFA setelah adanya pertemuan dengan Ketua PSSI Erick Thohir yang diadakan di Qatar Saudara. Dimana tuan rumah baru akan diumumkan segera dengan tanggal turnamen yang saat ini masih tetap sama atau tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga akan diputuskan pada tahap selanjutnya Saudara. Dalam rilis yang disampaikan oleh FIFA ini juga diberitahukan bahwa FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, FIFA tetap berkomitmen untuk membantu PSSI tetap bekerja sama erat dengan mendukung, dengan dukungan pemerintahan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022 lalu Saudara. Kemudian anggota tim FIFA juga akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepimpinan dari Erick Thohir. Dan pertemuan baru antara Presiden FIFA dan juga Ketua PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat ini Saudara. Ini adalah sejumlah poin yang disampaikan oleh FIFA dalam keterangan resminya yang disampaikan melalui laman resmi FIFA Saudara. Dan sebelumnya kita ketahui bersama bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA di Doha Qatar. Ada sejumlah hal yang mereka perbincangkan. Dan saat sebelumnya Erick Thohir juga menyampaikan bahwa kedatangan ataupun keberangkatan Erick Thohir ke Doha Qatar untuk bertemu dengan Presiden FIFA untuk bernegosiasi untuk mencari solusi soal pelaksanaan Piala Dunia U20 ini Saudara. Dan hasilnya juga telah disampaikan oleh FIFA yaitu menghapus Indonesia sebagai Tuan Rumah FIFA, Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023. Dan kalau kita lihat Saudara terkait dengan langkah yang diambil oleh FIFA ini memang kita juga akan, tadi juga telah disampaikan bahwa jika nantinya akan ada sejumlah sanksi yang diberikan oleh FIFA terhadap Indonesia, tadi juga telah disebutkan ataupun informasi yang kami dapatkan bahwa ada beberapa sanksi yang kemungkinan akan diberikan oleh kepada Indonesia, yaitu dilarang mengikuti sejumlah kegiatan FIFA, kemudian juga Indonesia juga kemungkinan tidak punya kesempatan untuk menjadi Tuan Rumah Turnamen Olahraga, dan dicoret dari kandidat Tuan Rumah Piala Dunia di 2034 maupun Olimpiade Saudara. Ini adalah sejumlah kemungkinan dari sanksi yang nantinya akan diberikan FIFA pasca Indonesia batal jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 Saudara. Dan melalui pernyataan tertulisnya Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa saya sudah berjuang maksimal setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi Dodo dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang kita sama-sama nantikan tersebut. Ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Erick Thohir pasca pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino Saudara.